Halo teman-teman, jumpa lagi di Rusan Gaming. Hari ini kita akan bermain game by Sultan Upin ya teman-teman. Upin! Mama, ada apa, Mama? Upin, kenapa kamu tidak pakai baju, Upin? Iya, Mama. Tadi aku mau cari baju baru buat jalan-jalan. Tapi tidak ketemu, Mama. Wah, kamu mau pakai baju yang mana? Wih, di sini ada banyak baju, Upin. Kenapa berserahkan, Upin? Iya, Mama. Aku tidak suka baju itu. Bajunya kotor. Wah, kenapa bisa jadi kotor begini? Jadi kamu mau pakai baju apa nih? Ah, Mama, tolong cuci saja dulu lah, Mama. Iya, deh. Kita akan cuci dulu ya. Kalau baju ini, kamu mau nggak, Upin? Aduh, itu bajunya juga kotor, Mama. Kenapa bisa kotor begini, Upin? Kemarin kan sudah Mama cuci. Ah, soalnya Upin tadi tidak sengaja pijak bajunya. Wah, si Upin. Wah, katanya sih mau tukar baju. Tapi bajunya malah dibuat kotor semua ya, Upin. Upin, kalau baju ini, Upin? Ah, itu baju siapa, Mama? Nggak tahu, Upin. Kenapa malah ada di rumah kita? Ah, itu Upin tidak tahu juga. Mungkin dibawa dari tetangga ya, Mama? Nggak tahu, Upin. Nanti saja deh, Mama akan kembalikan ke tetangga ya. Mungkin punyanya si Bu Meri. Iya, Mama. Wah, ini kaos kaki juga kotor banget nih, Upin. Hmm, aneh sekali. Kenapa semua baju-baju ini kotor, Upin? Ah, iya, Mama. Mama, kalau yang itu tadi, Upin kena saus kecap. Wah, aneh-aneh saja. Tapi ini bajunya sepertinya sudah kekecilan ya, Upin. Iya, Mama. Bajunya sudah kecil. Nanti beli yang baru-baru ya, Mama. Baik, 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 Upin. Ayo, Upin. Sekarang Mama cuci dulu ya bajunya. Setelah ini kita pakai baju. Lalu kita pergi jalan-jalan ya, Upin. Iya, Mama. Nah, kita masukkan dulu ke mesin cuci. Hmm, kita hidupkan dulu ya, teman-teman. Wah, sudah putar ini. Nah, sudah dicuci. Baiklah, sekarang Mama mau bawa kamu jalan-jalan ya. Mama, bersih-bersih rumah dulu, Mama. Biar nanti kita pulang tidak capek, Mama. Oh, iya juga sih, Upin. Memangnya rumah kita kotor ya, Upin. Iya, Mama. Tadi, tadi Upin ada tumpah barang di dekat toilet. Di toilet? Ya ampun. Ini kenapa nih, Upin? Ah, iya, Mama. Tadi Upin tumpah jus, Mama. Ya, sudah deh. Kalau begitu, Mama bersihkan dulu sebentar ya, Upin. Iya, Mama. Kenapa malah minum jusnya di toilet, Upin? Iya, Mama. Tadi nggak sengaja, Mama. Tumpah. Wah, sekarang di mana lagi yang kamu tumpah? Ah, tadi di sini, Mama. Waduh, kenapa malah tumpah di sini, Upin? Ya ampun, kena karpet, Upin. Eh, iya, Mama. Nggak apa-apa lah, Mama. Bersihkan aja dulu. Wah, sudah bersih nih. Mama, satu lagi, Mama. Di mana, Upin? Di dekat kamarnya si abang, Jack. Hah? Kamar abang, Jack? Wah, nanti si abang Jacknya bisa marah nih, Upin. Wuh, rupanya di sini. Wah, kita bersihkan dulu, teman-teman. Kenapa si Upin malah bawa jusnya ke sana kemari ya? Baiklah, sekarang sebelum jalan-jalan, Mama mau bersihkan dulu microwave ini. Waduh, microwave-nya kenapa kotor sekali nih? Eh, iya, itu semalam nenek ada masak ayam bakar. Jadinya kotor sekali. Wah, rupanya si nenek masak ayam bakar di sini ya, nenek? Iya, nah, sudah selesai ya? Iya, nek, sudah selesai. Dan sekarang kita juga disuruh bersihkan TV. Wah, kotor sekali TV-nya. Kenapa malah kotor dan berdebu seperti ini ya? Aduh, apa sih nenek? Jarang bersihkan ya? Ah, iya, nenek tadi udah jarang bersihkan TV. Nah, TV-nya sudah bersih juga nih. Baiklah, Upin. Gimana kalau kita pergi jalan-jalan sekarang, Upin? Iya, Mama. Kita pakai baju langsung pergi jalan-jalan, Mama. Mama, kita mau jalan-jalan ke mana ya, Upin? Mallnya lagi tutup nih kayaknya, Upin. Ah, gimana kalau kita pergi saja ke tempatnya si abang Jek dan kakak Mio? Oh, kita mau pergi ke kota Sakura? Iya, Mama. Kita pergi ke sana saja, Mama. Baiklah, kalau begitu ayo kita berangkat sekarang, Upin. Iya, Mama. Memangnya kamu mau ke sana ngapain, Upin? Ah, Upin mau minta semangka, Mama. Baiklah, kalau begitu kita langsung go sekarang ya, Upin. Ayo, Mama, let's go. Nah, sekarang kita sudah sampai di kota Sakura, Upin. Wah, Mama. Itu kenapa, Mama? Kenapa rumahnya jadi aneh, Mama? Iya, Upin. Coba kita lihat keluar ya, Upin. Waduh, rumah kita kok jadi bagus, Upin. Iya, Mama. Kenapa ya, Mama? Upin. Eh, rupanya kakak Yuta ada di sini. Iya, Upin. Wah, Upin. Rumahmu kenapa jadi bagus, Upin? Wih, iya kakak Yuta. Kenapa ya? Rumahnya menjadi rumah lollipop ya? Iya, Mama Upin. Tapi kami boleh tidak lihat-lihat rumahnya si Upin? Boleh, boleh. Ayo, Yuta, Mio. Kita lihat-lihat rumahnya si Upin dulu ya. Wah, rumahnya si Upin menjadi rumah lollipop. Iya, Mama. Gimana kalau kita makan lollipopnya, Mama? Wah, ini jadi rumah lollipop. Di sini ada lollipop. Di sini juga. Dan, oh, ini juga ada jualan nih. Wah, kalau begitu Mama bisa jualan di sini, Upin. Iya, Mama. Eh, ada susu juga ya, Mama? Iya, Upin. Ada susu semangka, susu rasa pisang. Juga ada ya, Upin. Mama, kenapa kompornya hidup, Mama? Oh, iya, iya, iya. Kita matikan kompornya dulu ya. Wah, kompornya kenapa hidup ini? Nah, sekarang kita jalan-jalan lagi ke belakangnya, Upin. Di belakangnya ada apa ya? Mama, kita lihat-lihat, Mama. Ayo deh, kita lihat-lihat dulu. Wah, rupanya di belakang ini ada tempat berkema, Upin. Iya, Mama. Bagus sekali ya, Mama. Gimana kalau kita tidur di tenda ini, Mama? Mama Upin, Kak Mi juga mau tidur di tenda ini. Oh, boleh. Nanti malam, gimana kalau kita berkema dengan Kakak Yuta dan Kakak Mio? Mau, mau, Mama Upin. Wah, kalau begitu ayo deh. Nanti malam kalian boleh datang ke sini. Kita bakalan bakar-bakar ya. Iya, Kakak Yuta. Nanti datang ke sini ya, Kakak Yuta. Iya, baiklah. Sekarang, eh, di sini juga ada kolam, Upin. Waduh, Mama. Bagus sekali, Mama. Ada bebeknya juga. Wah, keren, keren. Dan Mama Upin, lihat. Di sini juga ada kolam mancing. Wih, keren banget ya, Upin. Iya, Mama. Nah, sekarang gimana kalau kita pergi beli dulu makanan buat nanti malam? Iya, Mama Upin, boleh. Ayo, ayo. Kita berangkat sekarang ya. Iya, Mama. Ayo kita berangkat sekarang. Wih, keren banget rumah kita jadinya, Upin. Iya, Mama. Coba lihat dari depan, Mama. Wah, keren, keren. Mama Upin, ayo kita berangkat. Iya deh. Kita pergi dulu ke kantor polisi. Iya, Mama Upin. Soalnya kita ajak Kak Sakura. Oke, kita pergi ajak Kak Sakura dulu ya, Upin. Iya, Mama. Ayo, kita langsung go. Nah, ayo kita berangkat. Yeay, Mama. Mama. Ada apa, Upin? Mama, cepat, Mama. Kita pergi. Eh, tapi kenapa di sana ada sesuatu, Mama? Wah, itu ada apa itu? Aduh, kenapa mobil kita malah terbang? Ah, Mama Upin, itu adalah raksasa semangka. Wah, kita malah diserang raksasa semangka nih, Upin. Waduh, Mama. Gimana, Mama? Kita tabrak saja semangkanya. Iya nih, raksasa semangkanya besar sekali. Aduh, bagaimana nih, Mama? Mobil kita jadi terbang-terbang, Mama. Iya, Upin. Aduh, aduh, aduh. Gimana kalau kita cepat-cepat kabur dari sini, Upin? Ah, mobil kita sudah terbalik, Mama. Huh, rupanya kalau kita tabrak, semangkanya bisa pecah. Iya, Mama Upin. Wah, kalau begitu kita cepat ke kantor polisi sekarang. Waduh, gimana ini? Mobil kita malah terbalik nih. Aduh, Mama. Eh, mobil kita sudah dibalikkan raksasa semangkanya, Mama. Iya, iya, kita harus bergegas langsung ke kantor polisi, ya. Wah, rupanya di mana-mana ada semangka. Wih, Mama, ayo kita turun, Mama. Gimana kalau kita tukar saja dengan mobil polisi, Mama? Wuh, boleh, boleh. Wah, ayo-ayo kita turun dulu. Eh, kakak Yuta, kakak Mio, kita turun. Wah, iya, Mama Upin. Nah, gimana kalau kita pakai saja mobil polisi ini, ya? Wuh, mobil polisinya malah terbang. Aduh, ini dia, mobil polisinya sudah di sini. Tapi mobil polisi kita terbalik, Mama. Aduh, gimana ya? Oh, oh, rupanya ada raksasa semangkanya membalikkan mobil kita, Upin. Asik, Mama, kalau begitu. Ayo, kita pergi sekarang, Mama. Oke, kita akan berangkat sekarang, ya. Tapi di mana kakak Yuta dan kakak Mio? Kenapa malah hilang? Wah, Mama, kenapa ibu polisi Iyo mau naik mobil, ya, Mama? Oh, oh, ibu polisi Iyo malah dibawa si semangkanya. Waduh, gimana kalau kita cari dulu kakak Yuta, ya? Mama, tapi mobil kita sudah terbalik, Mama. Oh, kita sudah dibalikkan lagi, Mama. Wih, ini kesempatan. Kita bisa kabur, nih, Upin. Yeay, kita kabur, Mama. Wah, mobil kita malah terbalik-balik, Upin. Nah, sudah dibalikkan. Tapi mobil kita malah penyok, Upin. Hati-hati, Mama. Di depan sana ada semangkanya. Wah, waduh, oke, oke. Kita akan tabrak dulu semangkanya. Wih, mobil kita malah terbalik-balik, Upin. Iya, Mama. Nah, kita tabrak lagi. Yeay, satu lagi, satu lagi. Oh, 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 semangkanya malah terbang. Wah, di depan sana ada satu lagi. Mama, keren, Mama. Mama memang pembalap profesional. Dan ada satu lagi di sini. Hmm, tapi kenapa semangkanya diam, ya, Upin? Mama, hati-hati, Mama. Jangan sampai dekat-dekat. Oh, di belakang kita ada, Mama. Wah, kita berhasil pecahkan satu semangka, Upin. Nah, mobil kita benar-benar penyok, nih. Gimana, ya? Mama, gimana kalau kita kabur saja, Mama? Baiklah, kita kabur saja. Tapi kita mau kabur kemana, ya, Upin? Gimana kalau kita pergi ke pantai saja, Mama? Ke pantai? Baiklah, kita akan pergi ke pantai, ya, Upin. Yeay, akhirnya kita bebas dari semangkanya, Upin. Waduh, mobil kita malah terbalik lagi, Upin. Mama, di situ ada kapal, Mama. Wuh, gimana kalau kita numpang saja naik kapal itu, ya? Tapi lihat, Upin. Mobil polisinya malah penyok. Hmm, nah, di sini ada kapal. Kita naik kapal dulu, yuk, Upin. Ya, Mama. Kita naik kapal saja. Kita pergi saja ke... Aduh, kenapa di sana ada semangka datang, Mama? Waduh, waduh. Kita cepat kabur, Upin. Wah, ayo, ayo. Nah, kita sudah masuk ke kapal, nih. Eh, dapat uang. Mama, ayo, Mama. Kita jalankan kapalnya. Oke, kita akan jalankan kapal ini, ya. Tapi kapalnya rusak, Upin. Waduh, gawat, Mama. Jadi bagaimana? Kita harus kembali ke kota, kah? Wah, kalau begitu kita kabur ke kota lagi, ya, Upin. Iya, deh, Mama. Nah, sekarang kita sudah sampai di kota. Tapi kita tidak punya mobil, Upin. Mama, hati-hati, Mama. Kita dikejar lagi sama raksasa semangka itu, Mama. Waduh, semoga saja raksasanya tidak datang, ya. Hah? Dia sudah mulai datang ke sini, Upin. Ayo kita kabur, Mama. Oh, ini tempat apa, Upin? Ini? Ini adalah seorang mobil. Bagaimana kalau kita beli satu mobil, ya, Upin? Iya, boleh juga, Mama. Ini bagus. Waduh, kamu mau pilih mobil yang mana, ya, Upin? Ah, mobil yang mana, ya, Mama? Semuanya bagus. Yang merah ini? Kamu suka? Bapak, ah, itu kan mobil Lamborghini. Iya, ayo kita beli saja satu, Upin. Iya, deh, Mama. Bapak, ada apa ini? Kalian mau beli mobil, ya? Iya, Bapak, kami mau beli mobil. Mobilnya yang warna merah itu. Oh, yang itu, itu harganya 500 juta. Mama, ayo beli, Mama. Tidak apa-apa, Mama. Ya sudah, deh. Kalau begitu, kita beli dulu, ya. Iya, silakan. Kalian sudah boleh bawa pulang. Nah, kita sudah bisa bawa pulang, nih, Upin. Aduh, sepertinya di luar ada banyak-banyak raksasa semangkanya. Mama, untung saja tidak bisa masuk ke sini, ya, Mama. Coba kita lihat dulu, ya. Wah, di mana-mana ada raksasa semangka, Upin. Tuh, lihat. Ada yang ditamrak mobil. Ayo, Mama. Kita bawa saja. Mobil nomor ini, ini. Kita tolong si abang-abang kakak Yuta. Oh, boleh-boleh. Aduh, kenapa kita malah pindah ke sini, Upin? Hah, kenapa bisa teleport, ya, Mama? Iya, mobilnya bisa teleport, Upin. Keren. Waduh, kalau begitu, gimana kalau kita teleport pulang lagi, Mama? Tunggu dulu. Kita harus selamatkan dulu kakak Yuta, ya, Upin. Iya, deh, Mama. Wah, di mana, ya, kakak Yuta? Kayaknya di kantor polisi, Mama. Oh, baiklah. Kita akan cari kakak Yuta dulu, ya. Hmm, sepertinya semua orang sudah lari. Oh, wah, ada raksasa semangka lagi. Ya ampun. Mama, mobil kita jadi penyok, nih, Mama. Malah nyangkut di pagar lagi. Oh, nah, ini dia raksasa semangka yang tadi buat kita terbang, ya, Upin. Gimana kalau kita tabrak saja, Upin? Iya, deh, Mama. Eh, apa itu, Mama? Waduh, rupanya raksasa semangkanya nabrak orang. Aduh, ya ampun. Mobil Lamborghini kita baru dibeli, nih, Upin. Sudah penyok. Ah, Mama, sih. Aduh, 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 puter-puter, nih, Upin. Mama, gimana kalau kita panggil kakak Yuta? Eh, kakak Yutanya di sini. Mama, Upin, ayo cepat kabur, Mama, Upin. Wah, rupanya kakak Yuta punya ketapel. Wah, kita cepat masuk ke mobil saja, ya, Upin. Iya, Mama. Wah, mobil kita malah terbang, Upin. Gimana, ya? Oh, ini dia. Oh, oh. Mobilnya sudah terbang lagi. Oh, oh, baiklah. Kita akan ambil mobil kita dulu. Wah, nah, kita sudah dapatkan mobil kita kembali, Upin. Tabrak saja. Yeay, kita berhasil hancurkan satu semangka, Upin. Iya, Mama, keren. Wah, sekarang gimana, Upin? Kita selanjutnya harus pergi kemana, ya, Upin? Wih, semangka-semangkanya sudah kita hancurkan, nih. Aduh, tapi mobil kita nyangkut lagi, Mama. Waduh, aduh. Nah, kita sudah berhasil memecahkan banyak semangka, nih, Upin. Gimana kalau kita buat jus, yuk? Iya, Mama. Kita buat jus saja. Nah, kita sudah selesai mengalahkan semua semangka, Upin. Wah, mobil kita penyok lagi, nih, Upin. Aduh, Mama. Itu sih gara-gara Mama. Mobilnya jadi penyok semua, Mama. Wah, ini bapak polisiknya malah tidur di sini. Mama, dia pingsan. Mama bukan tidur. Oh, ya sudah, deh. Yang penting kita sudah selamat, ya, Upin. Oke, teman-teman. Sekian dulu video lusung gaming. Sampai jumpa di next video. Dadah. Dadah. favour.